Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Wah, Masya Allah ini rame banget nih kayaknya nih. Selamat sore teman-teman semua. Insya Allah semakin sore kita semakin semangat ya. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Adira Aurilia Mutina. Saya adalah seorang mahasiswi psikologi di Universitas Negeri Jakarta tahun angkatan 2017. Nah, di sini mungkin ini ya kita lihat sudah ada Ibu Fitri selaku dosen pengampu di kelas ABK. Selamat sore Ibu Fitri. Kemudian juga... Selamat sore, terima kasih. Selamat-samat Bu. Kemudian juga sudah ada narasumber kita sudah hadir di sini ya Ibu Indina. Selamat sore Ibu Indina. Lalu... Oh, di sini juga sudah ada teman-teman... Selamat sore Ibu Indina. Baik Ibu sore. Juga sudah ini ada teman-teman perjuangan saya nih di Psikologi UNJ. Nah, terus bagi teman-teman yang mungkin belum kenal, maka salam kenal ya teman-teman semua. Senang bisa berkenalan dengan kalian semua. Nah, insya Allah hari ini saya akan menjadi moderator dalam webinar ini. Semoga webinar ini bisa berjalan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Amin. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga kalian ini ya selalu dalam keadaan baik dan sehat dalam menghadapi era new normal ini. Jangan lupa juga tetap jaga stamina dan kesehatan agar terhindar dari segala jenis penyakit, terutama COVID-19 ini. Kita sama-sama berharap dan berdoa agar pandemi ini segera usai. Agar kita bisa berkegiatan seperti biasa tanpa adanya rasa khawatir. Amin. Nah, oke. Teman-teman semua, pertama saya ucapkan selamat datang di webinar dengan judul Lekat-dekat, lebih dekat dengan anak berbakat. Nah, anak berbakat, apa sih itu anak berbakat? Terus kemudian berbakat apa? Seperti apa yang dimaksud gitu? Mungkin ketika pertama kali kita mendengar anak berbakat ini, banyak pertanyaannya yang muncul di benak kita gitu kan. Maka hari ini akan kita kupas tentang apa sih anak berbakat atau yang sering disebut dengan gifted ini. Nah, dan kenapa anak berbakat justru masuk ke dalam kategori anak berkebutuhan khusus? Mungkin seringkali ketika kita mendengar ABK atau anak berkebutuhan khusus, maka pikiran kita ketujuk pada anak-anak yang mengalami kekurangan dari segi fisik maupun psikis. Kayak gitu. Nah, padahal ternyata anak berbakat ini juga termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus. Nah, makanya hari ini akan kita kupas terkait pengertiannya, ciri-ciri, karakterisik, dan lain-lain. Baik teman-teman semua, sebelum ini, sebelum acara berlangsung, saya akan menyampaikan beberapa aturan di webinar kali ini. Dimohon kepada para peserta untuk menonaktifkan audio atau di mute voice-nya agar tidak terganggu oleh suara-suara lain. Seperti itu. Kemudian juga bagi peserta yang ingin bertanya, maka dipersilahkan untuk bertanya di room chat atau di kolom chat selama paparan metri berlangsung. Nah, nanti akan dijawab pada saat sesi tanya-jawab. Kemudian teman-teman silakan bertanya dengan menggunakan format yang telah diberikan di grup peserta. Nah, seperti itu. Kemudian juga diharapkan kita untuk saling menjaga ketertiban selama sesi acara berlangsung. Nah, selanjutnya ini saya akan membacakan dulu terkait rangkaian acara yang akan kita jalankan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan perkenalan oleh saya sendiri selaku moderator di webinar ini. Kemudian pembahasan materi selama kurang lebih 50 menit. Setelah membahas materi, maka kita akan menonton cuplikan video dan membahas sedikit tentang isi video itu selama kurang lebih 15 menit. Kemudian ada sesi tanya-jawab antara audiens dengan pemateri kurang lebih 20 menit waktunya dan terakhir penutupan. Seperti itu. Baik, selanjutnya sebelum kita ini, sebelum kita mulai ke acara inti, saya akan membacakan CV dari pembicara kita pada webinar hari ini, yaitu Ibu Indina Tarjiah. Nah, Ibu Indina Tarjiah ini memiliki nama lengkap Ibu Doktor Indina Tarjiah MPD. Betul ya, Bu? Iya. Iya. Kemudian Ibu Indina ini lahirnya di Bandung tanggal 28 September tahun 1964. Nah, kemudian riwayat pendidikan Ibu Indina ini, S1 ditempu di IKIP Jakarta dengan bidang ilmu PLB atau pendidikan luar biasa dan tahun masuk hingga lulusnya itu dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1989. Kemudian S2 ditempu juga di UNJ, bidang ilmu teknologi pendidikan, dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1999. Kemudian S3-nya juga ditempu di UNJ ya, Bu? Iya. Dengan bidang ilmu teknologi pendidikan. Ini asli orang UNJ. Masya Allah. Ibu Indina ini orang IKIP dulu ya. Betul, IKIP Jakarta juga. Jadi dari S1 sampai S3 di UNJ ya, Bu Indina ya? Iya, betul. Masya Allah, luar biasa Ibu Indina ini. Ya, S3-nya juga di UNJ, kemudian bidang ilmu teknologi pendidikan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Kemudian pengalaman bekerja atau jabatan. Ibu Indina ini sebagai dosen di Universitas Negeri Jakarta dari tahun 1990 sampai dengan saat ini. Kemudian juga Bu Indina menjadi koordinator PPL fakultas di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Ibu Indina juga menjadi Wakil Ketua Lab PLB di jurusan PLB Universitas Negeri Jakarta dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Kemudian menjadi Ketua Lab PLB di jurusan PLB UNJ dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Dan juga menjadi Sekretaris di Unit Dharma Wanita VIP UNJ dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012. Dan menjadi Sekretaris Jurusan PLB di jurusan PLB VIP UNJ tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dan Ibu Indina juga pernah menjabat menjadi Ketua Program Studi PLB di PLB VIP UNJ tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Dan juga menjadi Koordinator Program Studi PKH di PKH VIP UNJ dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2019 juga ya Ibu ya? Iya. Iya betul. Jadi ada perubahan kan? Oh iya benar. Koordinator menjadi pengkodi gitu kan? Iya betul. Baik, nah dilihat dari segi pendidikan pengalamannya Ibu Indina ini memang sangat tepat ya untuk kita jadikan rujukan dalam membahas tentang anak berkebutan khusus ini karena ini memanglah bidangnya Ibu Indina. Baiklah tanpa panjang lebar lagi, maka kita langsung saja ya Ibu mulai ke ini pembahasan tentang gift it ya. Boleh di ini, boleh di share screen. Nah baik, boleh silahkan saya serahkan ke Ibu Indina. Baik, terima kasih Mbak Adira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah ini atas izin Allah ya. Kita hari ini bisa bertemu lewat online kan? Saya pikir tidak namanya mengurangi ikatan kitalah mudah-mudahan dengan online. Ini silaturahmi pertama saya. Allah itu menciptakan manusia itu berjenis, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tugas kita adalah bagaimana kita mengenal keberagaman itu sehingga kita bisa saling berbagi satu sama lain. Nah itu sebenarnya tugas pokok kita. Jadi tanpa kita mengenal siapapun, dia masuk kategori apapun, tugas kita adalah saling mengenal satu sama lain. Nah, hanya saja pada saat kita mengenal satu sama lain, kita akan menghadapi individu yang secara signifikan berbeda. Itu yang disebut dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus itu anak-anak yang secara signifikan berbeda, baik dari segi intelektual, kognitif, baik dari segi emosi, baik dari segi emosi sosial maupun kepribadian. Jadi berbedanya signifikan. Misalnya, kita kenal tunanetra. Mungkin Anda pernah lihat ya tunanetra. Secara signifikan berbeda dengan kita. Kenapa? Karena dia mengalami hambatan penglihatan yang sangat signifikan dengan kita yang awas. Dia butuh alat-alat tertentu untuk bisa setara dengan anak-anak pada umumnya. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu dari bagian itu adalah anak-anak berbakat atau dalam beberapa teori literatur sering disebut dengan gifted and talented. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang kan gitu ya. Jadi kalau kita mau mengenal dia kan harus kita kenal dulu. Mau lebih sayang lagi pada anak, lebih dekat lagi pada anak harus kita kenal dulu. Siapa sih dia gitu kan? Sama, kita sebagai guru pun kalau kita ingin mengajar yang baik, yang tepat kan kita harus kenal dulu. Siapa peserta didik kita? Bagaimana karakteristiknya? Seperti apa kebutuhannya? Apa hambatannya? Seperti itu kan? Karena dari karakteristik kebutuhan hambatannya, nanti kita mampu seperti mereka gitu. Nah, coba tolong dibuka slide berikutnya. Nah, iya. Baik. Ini kelihatannya agak ketutup sedikit ya. Yang di sebelah kanan itu ada hitam-hitamnya ini apa nih? Maksudnya ini di sini. Gak bisa hilang ya. Tapi gak apa-apa lah. Jadi, siapa anak berbakat? Pertama, saya ingin mengatakan begini. Sampai saat ini, kalau kita baca buku literatur anak berbakat, mungkin Bu Fitri paham ya. Masih terjadi perdebatan tentang pengertian dan konsepsi keberbakatan. Oleh karena itu, memang orang-orang yang meneliti tentang anak berbakat, orang-orang yang melayani, yang pemerhati anak berbakat, agak sulit untuk menentukan siapa sih anak berbakat itu gitu. Karena tidak ditemukan satu rumusan yang pasti gitu kan. Oleh karena itu, saya membuat semacam range gitu, jarak gitu kan. Saya bilangnya di sini ada konsep, ada, 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 dimulai dengan termen ya. Termen tahun 1926. Itu termen itu memunculkan teori konsep tunggal tentang keberbakatan. Nah, ternyata termen mengatakan bahwa keberbakatan itu, kita bisa memasukkan anak itu ke dalam golongan yang berbakat, hanya ditentukan oleh faktor kecerdasan IQ. Jadi menurut termen, kalau anak itu dites IQ-nya 140 ke atas, maka dia masuk kategori anak berbakat. Nah, menurut termen, keberbakatan itu hanya ditentukan oleh satu faktor, maka disebut dengan konsep tunggal. Mengapa disebut konsep tunggal? Karena dia menilai berbakat itu ya indikatornya cuma dilihat dari skor IQ-nya saja lah. Kalau skor IQ-nya itu 140, maka dia masuk kategori anak berbakat. Itu termen. Mengapa? Karena termen itu yang memulai juga pembuatan alat pengubur kecerdasan, Stanford Binet gitu kan. Sehingga dia memulai dengan itu gitu. Dulu mungkin ditemukan ada anak-anak yang pintar, yang sangat pintar, yang kurang pintar dan sebagainya. Akhirnya bersama dengan teman-temannya membuat semacam alat mengukur untuk kecerdasan. Akhirnya ditemukanlah alat kecerdasan itu gitu. Nah, sehingga dia memutuskan bahwa anak berbakat itu ada dalam dunia sekitar kita. Apa yang menentukan indikatornya? Dia melihat dari faktor IQ. Nah, ternyata dalam praktek kehidupan, adik-adik sekalian, mahasiswa sekalian, kesuksesan seseorang itu bukan hanya ditentukan oleh faktor IQ. Jadi, keberhasilan, kehebatan seseorang di masyarakat itu ternyata bukan ditentukan oleh faktor IQ. Ada faktor lain yang menunjang gitu kan. Oleh karena ini, para ahli di bidang ini kan melihat ada kejanggalan gitu kan, dari segi konsep yang pertama yang tunggal. dilakukanlah penelitian, pengkajian. Mungkin kita akan menemukan nanti ada ahlinya Guildford. Guildford itu terkenal dengan 126 konsep keberbakatan, di mana terdiri dari tiga poin ada produk, konten, dan proses gitu kan. Tapi memang teorinya Guildford itu agak susah dicerna oleh kita, karena teorinya terlalu abstrak. Jadi, saya menganalogikannya seperti ini. Jadi, Guildford itu menganggap kotak itu seperti kubik. Kubik. Pernah lihat kubik ya? Kubus yang banyak itu. Nah, kubik itu terdiri dari kotak-kotak 126, di mana 126 itu dibagi dalam tiga domain. Ada produk, proses, konten. Konten. Di situ ada kreativitas, macam-macam, dan sebagainya di situ. Nah, sampai saat ini teorinya Guildford memang ada kehadirannya. Tetapi untuk diimplementasikan dalam dunia pendidikan agak sulit, karena terlalu abstrak untuk diterjemahkan. Sehingga muncullah ada namanya, saya agak muncul sedikit ya, ada teorinya Stenberg. Stenberg sudah memasukkan kreativitas sebagai bagian dari Anda berbakat. Terus, yang paling terkenal di kita adalah teorinya Renzulli. Three Ring Conception. Jadi, teorinya dia terkenal dengan Three Ring Conception. Jadi, konsep tiga cincin yang saling berinteraksi. Di bawah mungkin nanti akan kita lihat ya, ini saya hanya ini saja mengantarkan saja. Tiga cincin yang saling berinteraksi. Jadi, di tengah-tengahnya itu adalah irisan dari anak-anak yang berbakat. Jadi, menurut Renzulli, berbakat itu ditentukan oleh tiga indikator utama. Pertama, kecerdasan di atas rata-rata. Yang kedua, kreativity. Yang ketiga adalah task commitment. Jadi, menurut Renzulli, kalau kita ingin menentukan apakah seseorang anak individu itu berbakat atau tidak, maka indikatornya tiga itu tadi. Kecerdasan di atas rata-rata, task commitment, dan kreativity. Nah, ternyata dalam prakteknya pun banyak faktor lain yang menentukan gitu loh. Banyak faktor lain yang menentukan. Sehingga akhirnya munculnya teori jamak, multiple jamak. Kecerdasannya jamak, Ward Gartner, tahun 1983. Jadi, menurut Gartner, ada delapan bakat kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu. Mungkin Anda pernah belajar ya, sudah kenal, sudah familiar dengan teori ini. Ya, mungkin logic, matematik, intelligence, verbal, linguistic, intelligence, spatial, intelligence, music, intelligence, intrapersonal, intelligence, interpersonal, intelligence, naturalist, intelligence, seperti itu ya. Jadi, banyak music, intelligence salah satunya. Nah, oleh karena itu, Puntun masih di atas dulu ya, saya belum sampai situ. Masih yang di tadi tuh. Nah, oleh karena itu, maka saya buat range-nya seperti ini. Jadi, range-nya ini mulai dari yang tunggal sampai dengan jamak. Nah, oleh karena ini, ini sebenarnya informasi buat kita, apa namanya, mahasiswa semua, saudara-saudara semua, kalian semua. Artinya bahwa, kalau kita mengacu kepada teorinya Gartner kan tidak ada seorang pun yang tidak berbakat. Semua berbakat. Semua memiliki bakat. Tapi kalau kita mengacu kepada konsep tunggal, hanya ada berapa persen yang berbakat. Mungkin hanya satu persen yang berbakat. Tapi kalau kita mengacu kepada teorinya Renzuli, mungkin kalau kita urutkan secara persentil, 15 sampai dengan 20 persen anak bisa masuk dalam kategori yang berbakat. Nah, oleh karena itu, kalau kita lebih menelusir lagi ke dalam, ternyata ada beberapa istilah yang dimunculkan oleh para ahli. Lanjut ke slide berikutnya. Beberapa istilah ya. Nah, di sini. Jadi ada istilah aptitude. Mohon maaf kalau bahasa Inggris saya kurang bagus ya. Aptitude. Terus ada istilah gifted. Ada istilah talented. Ada istilah bright. Ada istilah genius. Ada istilah prodigi. Kalau kita kaji di dalam literatur, ini memiliki makna yang beragam. Misalnya gini. Mohon dilanjutkan ke bawah. Terus aptitude. Lanjutnya. Aptitude itu diartikan bakat. Tapi aptitude di sini adalah bakat bawaan yang masih dalam bentuk potensi. Jadi setiap kita, kita punya bakat, punya potensi itu. Dari siapa? Dari kedua orang tua kita diturunkan. Itu pun teorinya, orang psikologi ngerti lah teorinya itu. Jadi kita itu diturunkan, membawa, di hereditas membawa potensi-potensi itu. Nah, potensi itu, aptitude itu masih berupa potensi ya. Yang masih tidur. Yang masih tertidur. Nah, potensi ini harus dimunculkan, diaktualisasikan, dengan apa? Dengan stimulasi dari lingkungan yang tepat. Dengan stimulasi lingkungan yang tepat. Mungkin kita nanti akan lihat filmnya GIF itu ya. Jadi, kelihatan sekali bagaimana lingkungan membantu untuk memunculkan bakatnya Joel dengan Matthew, kalau tidak salah. Joel dan Matthew. Jadi di sini, aptitude itu istilah bakat secara umum, artinya, kemampuan bawaan yang merupakan potensi, atau potensial ability, yang masih perlu dikembangkan, atau dilatih. Dan itu ada pada kita semua. Bakat itu. Baik, lanjut berikutnya. Ada istilahnya GIFTED. GIFTED ini, apa namanya, istilah GIFTED ini, kalau kita baca beberapa literatur, menurut Renjul, Ray Smith, dan sebagainya itu, itu istilah ini sering dihadirkan untuk anak-anak yang menunjukkan kemampuan kognitif, atau intelektual yang superior, kreatif, dan memiliki motivasi berprestasi yang sangat tinggi. Artinya memang kemampuan ini sudah teraktualisasi kelihatan. Ada. Jadi istilah GIFTED itu, selalu diberikan, diperuntukkan untuk anak-anak dengan kecerdasan yang menyangkut IQ, kecerdasan. Jadi lebih kepada akademik. Lebih kepada akademik. Saya ingin menggandingkan begini, GIFTED itu ternyata nggak bisa berdiri sendiri ya. Selalu GIFTED itu dengan talented. Kenapa? Karena ada beberapa ahli yang mengatakan talented itu sama dengan GIFTED. GIFTED gitu loh. Tapi lebih banyak gitu ya, lebih banyak, apa namanya, lebih banyak mengatakan talented itu sebenarnya lebih mengarah kepada, mohon dilihatkan yang talented, talented itu lebih banyak mengarah kepada bakat-bakat yang non-akademik. Jadi istilah yang diberikan kepada keterampilan yang super, bakat, atau prestasi-prestasi biasanya dalam bidang-bidang khusus ya. Misalnya di sini ada menggambar, menari, melukis gitu kan. Jadi skill skill ini tidak selalu berkorelasi dengan skor yang tinggi pada kecerdasan. Jadi bisa jadi anak-anak yang sebenarnya kecerdasannya itu berada di dalam posisi rata-rata atau di bawah rata-rata gitu ya. Rata-rata itu kan 90 per 110 kalau pakai Wessler ya. 90 per 110. Maka bisa jadi dia punya talent gitu. Punya bakat. Nah cuma bakatnya bukan kepada bidang akademik. Nah begitu juga pada anak-anak. pada anak-anak yang akhirnya di bawah gitu ya. Akhirnya di bawah itu berarti kan mungkin di bawah ada yang lamban belajar. Kan gitu ya. Terus ada yang tunagrahita. Kenal tunagrahita mentally retardit. Mentally retardit. Mentally retardit ringan itu skor IQ-nya 70 sampai dengan 60 sekian. 70 sampai dengan 60. Nah itu juga bisa dikategorikan memiliki bakat. Nah oleh karena itu kan ini sebagai informasi. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang anak berbakat, bukan cuma ditujukan kepada anak-anak yang memang give. Seperti di filmnya give itu gitu. Ternyata ada juga anak-anak bakat dengan kata karakkalis. Ini artinya penting buat kita bagi seorang pendidik. Bagaimana sebenarnya kita menciptakan satu lingkungan pembelajaran yang bisa menstimulasi bakat-bakat potensi yang dimiliki oleh setiap orang. Baik lanjut. Keberikutnya. Itu tadi talented. Jadi jenius. Ini ada lagi jenius. Jadi jenius itu kalau saya baca beberapa literatur yang terakhir adalah menurut halahan revisi tahun 2011 mengatakan jenius itu isilah yang digunakan diberikan kepada seseorang yang berbakat akademik. Katakanlah memang dia selalu berpolerasi dengan skor IQ. Dan biasanya skor IQ-nya berkisar antara 140 sampai dengan 200. Jadi 140 sampai dengan 200. Nah dari skor IQ yang tinggi ini biasanya dia bisa menciptakan sesuatu yang dimana hasil ciptaannya itu bisa dinikmati oleh halayak ramai. Misalnya siapa? Mungkin kita kenal Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu kan dia menciptakan lampu atau listrik ya? Lampu atau listrik. Sampai saat ini kan kita masih menikmati kan apa namanya ciptaannya dia. maka dia bisa dikatakan masuk kategori jenius. Nah kalau dilihat dari karakter tadi ada gifted ada talented ada jenius mungkin jenius presentasinya sedikit ya. Satu persen ke atas mungkin kalau dari persentilnya. Tapi kalau gifted itu bisa antara 15 sampai 20 persen kalau menurut Rezuli. Jadi tergantung dari definisi yang dipakai yang mana. Oleh karena itu tadi saya sudah sampaikan di awal kalau kita ingin merumuskan kategori anak berbakat itu memang sampai sekarang belum 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 ketemu apa namanya pengertian yang pas. Apa sih anak berbakat? Nah oleh karena itu ketika kita ingin membuat sekolah merumuskan sesuatu kita harus lihat dulu kita mau pakai definisinya siapa. Kalau kita mau pakai definisi Rezuli maka kita harus merekrut anak itu berdasarkan atas tiga tadi. Satu kecerdasan di atas rata-rata dua atas komitmen tiga kreativiti. Kalau kita mau pakenya Gartner semua anak berbakat tidak ada yang tidak berbakat. Oleh karena itu bagaimana seorang pendidik seorang guru memfasilitasi bakat-bakat itu sehingga dia bisa teraktualisasi menonjol dan sebagainya. Baik berikutnya ke bawah langsung apa namanya diturunkan slide-nya. Nah sekarang kita lihat konsep keberbakatan menurut para ahli ya. Misalnya termani termani itu kan terkena tadi dengan definisi tunggal. termani mengatakan keberbakatan itu ditujukan kepada mereka yang disebut sebagai berbakat adalah mereka yang cerdas dan berada pada posisi satu persen di atas populasinya. Jadi kalau kita mengacu kepada definisinya termani yang cuma satu persen jadi anak berbakat itu sedikit lah populasinya. Benar enggak? Jadi mungkin enggak terlalu banyak. karena apa? Karena dia keberbakatan itu didasari atas kecerdasan ini IQ 140 ke atas. Jadi kalau di tes anak-anak yang memiliki IQ 140 ke atas kira-kira mungkin hanya satu persen di atas populasi anak-anak sekolah mungkin. Anak-anak sekolah. Nah itu. Kenapa? Karena dia menggunakan alat tes insulgensi Stanford BINET. Berikutnya lanjut ke konsep berikutnya. Kita lihat konsepnya public law. Ini dari luar nih. Dari luar. Nanti saya munculkan juga yang dari Indonesia. Misalnya ini departemen pendidikannya di sana lah di Amerika. Jadi gifted and talented itu adalah diberikan pada anak-anak yang diidentifikasi oleh seorang yang berkualifikasi profesional. profesional ini bisa oleh pendidik guru, bisa oleh psikolog, bisa oleh siapapun. Memiliki kemampuan luar biasa dan mampu berprestasi tinggi. Anak-anak ini membutuhkan program pendidikan yang terdifereniasi dan atau pelayanan di luar jangkauan program sekolah reguler agar dapat merealisasikan kontribusi dirinya baik bagi masyarakat maupun bagi diri sendiri. Nah ini artinya dia punya punya kemampuan yang tinggi diakui oleh para profesional diakui oleh seorang guru, diakui oleh seorang dan sebagainya. Baik, berikutnya ini kita lanjut ada beberapa saya munculkan ini pengertian-pengertian. Berikutnya menurut Jacob Jeffitz. Apa itu anak-anak berbakat? Saya selalu menghubungkan gifted and talented karena memang selalu ada kaitan ya. Jadi adalah anak-anak dan pemuda yang menunjukkan kemampuan atau potensi untuk berprestasi pada tingkat tinggi jika dibandingkan dengan teman-temannya yang seusia, teman-temannya yang sepengalaman, dan lingkungan. Anak-anak ini atau pemuda ini menunjukkan prestasi yang sangat tinggi pada bidang intelektual, kreativitas, atau bidang seni, memiliki kemampuan memimpin yang luar biasa, atau unggul pada bidang akademik tertentu, mereka memerlukan pelayanan atau kegiatan di luar jangkauan program sekelah-reguler dengan mengembangkan kemampuannya secara ada bahasanya juga, ada spasialnya juga. Nah, itu masuk ke dalam kategori itu. Jadi ada logik matematikal intelligence, ada linguistik intelijen di bidang bahasa, ada spasial intelligence, gitu kan. Spasial ini kan kebagian sebenarnya ada kaitannya dengan logik matematik juga, karena ini kan berkaitan dengan pengamatan ruang, dimensi, atas, bawah, tinggi, rendah, dan sebagainya, termasuk diagonal, dan sebagainya. Terus yang berikutnya adalah bodily, kinesthetic, intelijen. Kecerdasan di bidang bodily dan kinesthetic. Terus, kecerdasan di bidang musik, kecerdasan di bidang intelijen, interpersonal. Jadi bagaimana dia melakukan adaptasi dengan orang lain, sehingga beradaptasi itu membuat orang lain nyaman dan senang dengan dia, dan mampu mempertahankannya, gitu. Karena ada orang-orang yang bersosialisasi itu endingnya berantem. Nah, orang-orang yang cerdas di interpersonal intelligence itu endingnya persahabatan yang yang kolaboratif, endingnya. Nah, itu orang-orang yang cerdas di situ. Berikutnya adalah intrapersonal intelligence, kecerdasan di bidang memahami dirinya sendiri. Jadi bagaimana dia memahami kekuatan dirinya, kelemahan dirinya, sehingga dia mampu mengurangi kelemahan dirinya untuk meningkatkan kekuatan dirinya, dan dia gunakan untuk melakukan adaptasi dengan orang lain. Jadi bagaimana dia memahami lingkungannya dengan memahami diri. Nah, ini orang-orang yang cerdas. Seharusnya orang yang berbakat kepemimpinan itu dua hal ini yang hebat. Interpersonal intelligence dengan intrapersonal intelligence. Jadi jago secara adaptasi, tapi juga jago dia mengelola emosi, diri, kepribadian, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah naturalistic intelligence. Kecerdasan natural. Kecerdasan dalam memahami alam, situasi. Misalnya, kalau di alam itu apa saja itu, ada hewan, ada tumbuhan, ada hewan yang terlihat, dan sebagainya. Nah, dia sangat cerdas berhadapan dengan hewan, berhadapan dengan tumbuh. Jadi ada komunikasi, meskipun komunikasi nggak kelihatan kasat mata. Jadi dia bisa melakukan komunikasi dengan hewan. Hewan senang dengan dia, tumbuh-tumbuhan subur dengan dia, tanaman-tanaman jadi hebat dengan dia. Nah, itu anak-anak yang memiliki kecerdasan-kecerdasan naturalistik. Nah, menurut Gardner, semua anak, semua individu, itu memiliki semua kecerdasan ini. Tetapi tergantung dari dimananya dia letak kecerdasannya. Jadi bisa jadi, misalnya kita punya delapan, tapi beda-beda kecerdasannya. Mungkin yang satu, dia logik matematiknya oke, tapi perbahannya nggak bisa, ngomongnya nggak bisa. Tapi dari segi emosinya bagus. Jadi sebenarnya kalau kita mengacu ke teorinya Gardner, tidak ada orang yang tidak cerdas. artinya itu informasi juga buat kita, kita harus mengubah cara pandang kita, mindset kita, kalau selama ini mengatakan orang yang cerdas itu kalau matematika, nilai matematikanya hebat. Orang yang hebat itu, berbakat itu kalau nilai bahasanya keren. Kalau orang, itu itu kalau nilai ipaknya keren. Sementara yang bahasanya hebat, kepemimpinannya hebat, dianggap nomor dua, itu tidak boleh gitu dalam dunia keberbakatan. Kenapa? Karena kalau menurut Gardner, semua orang itu sebenarnya berbakat. Nah sekarang bagaimana tugas kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang orang tua, sebagai guru, mengoptimalkan bakat-bakat yang ada di dalam diri anak itu yang beragam itu, yang multiple itu, yang jamak itu, yang beragam. Nah tentunya, ini butuh proses ya. Karena untuk mengidentifikasi ini, seperti di filmnya GIF ya. Nanti kita lihat film GIF ya. Nah meskipun saya uraikan. Tapi di film GIF itu ada keuntungannya. Kenapa? Karena ibunya itu sudah punya perhatian terhadap anak-anaknya. Nah problemnya kan kadang-kadang kita menemukan anak-anak ini dengan orang tua yang tidak punya perhatian dan bahkan tidak punya aspirasi pendidikan anak-anaknya. Nah itu yang lebih gawat. Kenapa? Karena tadi saya katakan bakat ini kan baru potensi yang tertidur nih. Potensi. potensi itu harus dibangunkan, disimulasi oleh lingkungan. Siapa lingkungan ini? Ya bisa keluarga, bisa sekolah, bisa masyarakat. Jadi bagaimana di sini peran orang tua berkontribusi untuk mengenali mereka. Memahami mereka. Sehingga bakatnya itu bisa kelihatan dari dini, dari kecil. Karena kalau bakat sudah terlihat dari kecil, itu kita gampang memeliharanya. Tapi kalau bakat baru kelihatan sudah baru kelihatan sudah agak besar, mungkin agak susah ya. Itu butuh proses yang panjang. Baik, lanjut berikutnya. Kita lihat ya. Nah ini kita lihat Depdignas. Depdignas ini memunculkan tahun 2003 ketika dulu tahun 1984 itu terkenal ada proyek namanya. Proyek CBSA. Cara Belajar Siswa Aktif. Jadi ada proyek di Puskur bagaimana membuat sekolah percontohan di situ terdapat anak-anak yang hebat-hebat. Sehingga dikenal dengan nama CBSA. Cara Belajar Siswa Aktif. Nah proyeknya di Cianjur. Cuma sayangnya itu gak berjalan ya sampai saat ini. Kenapa? Karena di Indonesia kalau namanya proyek ya proyek. Proyek habis maka habis itu. Nah itu. Nah sampai saat ini pun apa namanya pendidikan bagi anak-anak berbakat di Indonesia itu belum optimal. Dari pemerintah ya. Dari sekolah-sekolah yang disenggalkan dari pemerintah. Kecuali ada sekolah-sekolah swasta tertentu yang memang concern perhatian menghadapi mereka. Tetapi kan sekolah-sekolah tertentu tidak bisa dijangkau oleh halayak orang Indonesia dari status sosial ekonomi. Kan status sosial ekonomi orang Indonesia yang beragam. Mungkin ada yang tinggi ada yang sedang ada yang rendah. Nah untuk orang tua yang dengan ekonominya tinggi mungkin gampang saja masuk ke sekolah gitu. Karena memang sekolah yang bagus sekolah yang hebat yang memang butuh dana. Gak ada sekolah tidak butuh dana saya pikir. Jadi kalau orang bilang sekolah nanti bisa kita ciptakan tanpa butuh dana ya itu nonsense ya kalau menurut saya. Jadi memang pasti buah butuh dana sekecil apapun. Apalagi untuk anak-anak berbakat. Karena anak-anak berbakat ini kebutuhannya sangat tinggi untuk bisa mengaktualisasikan kemampuannya. Kita lihat definisinya definisinya. Kelihatannya pemerintah kita itu lebih mengambil definisinya Renzuli. Karena menurut dia keberbakatan itu adalah mereka yang oleh psikolog dan atau guru diidentifikasikan sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi yang memuaskan jadi sudah ada prestasinya dan memiliki kemampuan intelektual umum yang berfungsi pada tarap cerdas dan ketertarikan terhadap tugas yang tergolong baik serta kreativitas yang memadai. Jadi ada tiga aspek kemampuan di atas intelektual umum yang di tarap cerdas ada keterikatan terhadap tugas dari task commitment dan ada creativity. Jadi kelihatannya mungkin Indonesia itu menggunakan definisinya Renzuli untuk membentuk kelas akselerasi dulu. Mungkin sekarang tidak populer seiring dengan sekolah unggulan dihapuskan. Itu tahun berapa itu ya dihapuskan? Tahun 2000-an kalau nggak salah. Ketika dianggap sekolah itu adalah terlalu eksklusif. Terlalu eksklusif gitu kan. Sehingga dihapuskan. Nah sampai saat ini pun hanya sekolah-sekolah tertentu yang merasa itu ada penting mengadakan gitu. Jadi tidak semua sekolah mengadakan untuk anak-anak itu. Terutama di SD. Di SD pun tergolong ya saya belum melihat mana sekolah berbakat yang benar-benar concern gitu sekolah-sekolah negeri yang benar-benar concern pada anak-anak berbakat. Nah itu memang kalau saya melihat videonya gift-nya Ibu Nancy itu begitu ya memang faktanya keadaannya begitu. Di Indonesia memang belum pelayanan pendidikan terhadap anak-anak berbakat itu belum optimal ya. Belum maksimal. Baik. Berikutnya silakan. Nah kalau kita melihat klasifikasi ada satu lagi tadi saya lupa ada prodigi ya. Saya ada satu istilah prodigi. Prodigi tulisannya. Prodigi. Nah prodigi itu kalau saya baca beberapa buku literatur itu prodigi itu diberikan kepada anak-anak yang menunjukkan kecepatan dalam belajar berarti dari segi intelektual ya. Dari segi intelektual itu belajarnya cepat. Jadi IQ-nya bisa bisa antara 140 ke atas itu. Jadi sangat signifikan berbeda. Nah prodigi ini diberikan kepada anak-anak yang umumnya di bawah 15 tahun. Jadi kalau dia 15 tahun ke bawah dia bukan gifted namanya tapi prodigi. Nah gifted itu diberikan untuk anak-anak yang berada di situ. Nah tapi itu baru apa namanya pendapat ahli ya. Tidak apa-apa. Itu kan namanya kita harus banyak belajar apa namanya pendapat-pendapat yang dimunculkan para ahli. Nah kalau kita lihat klasifikasi anak berbakat dari segi intelektual berarti yang gifted ini itu ada tiga klasifikasi ada jenius ada gifted ada superior. Jenius itu diberikan untuk individu yang memiliki skor 140 sampai 200 ya ini ada daya abstraksinya baik sekali banyak ide sangat kritis kreatif analitik bahkan mereka cenderung menyendiri biasanya. Biasanya kalau kecerdasannya lebih tinggi itu dia agak sulit belajar kelompok. Kenapa? Karena dia punya ide-ide sendiri yang ingin diaktualisasikan. Nah hebatnya anak-anak berbakat itu ketika dia mengaktualisasikan potensinya itu bukan karena ingin dipuji. Bukan karena ingin dapat hadiah. Bukan karena ingin dapat reward. Tapi dia hanya apa ya kebutuhan seperti teorinya Maslow kebutuhan paling tertinggi dari manusia itu kan aktualisasi diri. Nah anak-anak berbakat ini butuh aktualisasi diri. Nah aktualisasi dirinya adalah dia ingin butuh diperhatikan orang lain ini loh saya punya ini. Tapi bukan berarti dia itu butuh hadiah. Kenapa? Karena dia enggak perlu itu. Yang dia perlukan adalah bagaimana saya bisa memunculkan semua pikiran saya, imajinasi saya dan diaku itu. beda dengan kita. Kalau kita kan berprestasi karena ingin dapat hadiah, karena ingin dapat pujian, karena ingin apa namanya pujian itu bisa dalam gift, hadiah, dan sebagainya. Nah itu beda. Kalau masih ada begitu ya berarti kita belum masuk dalam kategori gifted ya. Jadi kita masih masuk dalam kategori mungkin bright, cemerlang. Artinya kenapa? Karena saya bilang cemerlang. Karena bisa jadi ada anak-anak yang IQ-nya mungkin rata-rata atau di atas rata-rata sedikit. Rata-rata itu 90 sampai dengan 115, 120 gitu ya. Tapi dia tas komitmennya bagus. Kreativity-nya ada. Jadi motivasi internalnya ada. Kan ada juga anak yang punya skor IQ-nya 115, 120, tapi motivasi internalnya enggak ada. Males. Nah, males itu yang menyebabkan potensi kecerdasannya enggak muncul. Nah oleh karena itu sebenarnya kan kita punya potensi kecerdasan juga. Nah sekarang bagaimana kita memunculkan potensi kecerdasan kita secara optimal dengan dibantu dengan apa? Tas komitmen kita. Kesesungguhan, keseriusan kita, fokus, tidak pantang menyerah, tidak mudah menyerah. Karena salah satu ciri anak berbakat adalah dari segi kognitif dan akademik, dia tidak pantang menyerah gitu loh. Fokus saja gitu kan. Terus fokus, tidak pantang. Ada hambatan apapun, dia dia lalui, dia hadapi gitu. Nah berikutnya adalah gifted. Gifted itu diberikan kepada anak yang skor IQ-nya 125 sampai dengan 140. Apa itu? Anak yang memiliki bakat menonjol, perhatian terhadap sains, serba ingin tahu, imajinasi kuat, senang membaca, dan mengoreksi, mengkoleksi. Nah berikutnya ada superior. Superior itu adalah anak dengan IQ 110 dengan 125. Jadi di sini ada karakteristiknya dapat berbicara dan membaca lebih dini, mengerjakan pekerjaan sekolah lebih mudah, dan dapat perhatian dari teman-temannya. Kalau kita melihat ke kasusnya di video, itu Joe atau siapa itu yang bisa berkata satu kata di umur 6 bulan, itu kan juga salah satu karakteristik yang masuk dari segi bahasa. Silahkan slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa karakteristik, ada empat karakteristik mungkin yang belum dipahami. Kenapa ini perlu dipahami? Kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, harus tahu karakteristik ini. Karena guru terutama, bagaimana kita mengenali mereka di kelas dari segi kognitif, dari segi akademik, dari segi emosi, dari segi sosial. Silahkan di klik berikutnya, slide-nya. kita coba cermati dari segi kognitif. Apa sih karakteristiknya? Pertama, dia memiliki ide yang orisinal, asli. Tidak menjiplak, tidak meniru. Gagasannya kadang-kadang tidak lajim. Jadi, sesuatu yang agak berbeda. Terus, ada pikiran yang kreatif. Terus, berikutnya adalah kemampuan bernalar yang sangat tinggi. Berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Terus, karena kemampuan bernalar yang sangat tinggi, maka ada kecepatan yang sangat tinggi dalam memecahkan masalah. Memiliki daya ingat jangka panjang, long term memory yang kuat. Biasanya pasti dalam berkomunikasi lisan, senang bermain, dan merangkai kata-kata. Itu dari segi kognitif. Saya sebenarnya masih memberikan karakteristik berikutnya. Silahkan dilihat lagi ke bawah di slide. Nanti tolong dikasih tahu apakah waktunya masih ada atau sudah habis. Nah, ini karakteristik kognitif berikutnya. Ada kuantitas informasi yang luar biasa. Senang, dia menggali informasi, menyimpan informasi yang banyak. Kalau anak-anak ini belajar IPA hanya cukup di tanaman-tanaman tumbuhan yang ada di sekitarnya saja. Kalau anak berbakat ini mungkin dia lebih detil lagi. Dia mau mempelajari tentang batangnya, akarnya, dan sebagainya. Oke, lanjut saja. Karena ini bisa dibaca kalau karakteristik kognitif. Tadi kita sudah membahas di awal. Nah, ini karakteristik akademik. Pertama, memiliki cara belajar yang berbeda dibanding anak seusianya. Kita lihat misalnya karena kemampuan kognitifnya tinggi, dia berada di kemampuan high order tingkir, berpikir tinggi. Jadi kalau dalam teorinya Bloom itu, dia sudah masuk pada analisis, sintesis, evaluasi, atau analisis, evaluasi, kreativitas. Nah, di sini kalau indikator-indikator itu adalah indikator-indikator berpikir tingkat tinggi. Jadi, memiliki cara belajar yang berbeda dibanding anak lain-lain. Jadi, kalau anak yang lainnya itu masih pada konsep pengetahuan pemahaman, anak ini harus sudah bisa menganalisis. Nah, menganalisis itu kan butuh cara yang berbeda daripada memahami secara pengetahuan dan pemahaman yang sifatnya menghapal. Berikutnya adalah gemar membaca dan menganalisis. Tadi saya sudah bilang, jadi gemar membaca dan menganalisis. Ada berpikir kritis di situ. Terus, cerdas di akademik, mereka juga ahli dalam keterampilan. Untuk beberapa anak, jika mendapat pendidikan yang kurang tepat, maka dia underachievement. Jadi, underachievement itu istilah yang diberikan pada anak-anak yang prestasinya tidak sesuai dengan potensi yang dia miliki. Mestinya kan kalau dia berbakat secara akademik, mestinya ya prestasinya juga bagus lah nilainya. Tetapi karena dia tidak terfasilitasi oleh lingkungannya, maka dia menjadi underachievement. Seperti anak yang tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu kan dalam-dalam video itu nanti kan ada kelihatan oh ini hiperaktif, ADHD. Oh ini karena mentally retarget, bahkan dibilang masuk ke dalam kategori anak yang kecerdasannya di bawah rata-rata. Itu kategorinya hamil mirip dengan underachievement. Dan berikutnya adalah memiliki rasa task commitment. Baik, lanjut berikutnya karena kan waktunya tinggal 5 menit lagi ternyata. Tinggal 3 menit lagi bahkan. Ini saya pikir ini tinggal dibaca saja. Jadi ada memiliki ketekunan, rajin dalam membaca, menikmati ketika belajar di sekolah, memiliki sikap kompetitif yang baik, belajar cepat, mengaplikasikan berbagai konsep, mencurahkan perhatian, perhatiannya bisa fokus lama, long term memory dan sebagainya. Berikutnya, silahkan. Ini karakteristik sosial. Meskipun tidak semulus begini ya. Ada juga anak-anak berbakat yang secara sosial bermasalah juga. Jika pola asuh yang dia diterima di keluarganya memang kurang tepat. Misalnya, anak cenderung menjadi pemimpin saat bermain atau cenderung memisahkan diri. Tadi, memisahkan diri ini biasanya anak-anak dengan kecerdasan yang sangat tinggi. Dia karena memiliki kecerdasan yang sangat tinggi sehingga dia merasa berbeda dengan orang lainnya. Yang kedua adalah memiliki energi lebih untuk belajar dan bersosialisasi. Karakteristiknya. Yang ketiga, untuk beberapa anak berbakat memiliki rasa percaya diri yang tinggi saat berada di depan umum. Menunjukkan gaya bercanda atau humor yang tidak lajim. Nah, beda ini humornya dengan orang-orang pada umumnya. Humurnya ini alamiah banget. Natural. Terus sangat terbuka dengan pengalaman atau hal-hal yang baru. Berikutnya, lanjut. Ini, saya pikir dibaca, ini hanya memperkuat tadi karakteristik yang tadi. Nanti Anda bisa mengamati ini. Ini bisa dijadikan juga oleh mungkin teman-teman yang backgroundnya bukan dari pendidik, guru. Bisa mengamati ini lewat observasi di kelas. Apakah anak-anak ini masuk ke dalam kategori, dari karakteristik sosialnya masuk ke dalam kategori anak berbakat atau tidak? Atau dari karakteristik-karakteristiknya masuk ke dalam kategori anak berbakat atau tidak? Lanjut. Berikutnya. Ini karakteristik emosi. Pertama, mereka ini sangat peka perasaannya. Bahkan dalam satu teori, dia memiliki sifat empati dan apa namanya, empati dan yang lebih tinggi dari empati itu apa itu namanya, yang kuat. Terus yang kedua, alaminya memiliki ketulusan hati yang lebih dalam dibandingkan dengan anak lain. Kenapa? Karena memang dia ingin mengaktualisasikan diri apa yang dalam pikirannya itu. Sehingga yaudah pokoknya saya ikhlas saja. Tulus saja. Seperti itu. Nah berikutnya, tingkat fokus yang tinggi saat menjalankan tugas. Terus terkadang sifat egois atau selfish muncul. Itu biasalah ya. Kalau misalnya anak-anak itu ingin senang pada suatu hal kan cenduk seperti itu. Berikut, lanjut, slide berikutnya. Ini saya tambahkan karakteristik emosinya untuk memperdalam dari tadi yang dibahas di depan. Nanti juga bisa dilihat. Jadi bisa dibaca ya. Lanjut berikutnya. Nah faktor penyebabnya apa? Gitu kan. Saya lihat faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya kalau di buku-buku suka dibilang faktor genetik dan faktor lingkungan. Saya menambahkan faktor biologis. Kenapa? Karena memang yang faktor utama adalah faktor genetik. Itu diturunkan ya. Faktor genetik yang utama. Tetapi faktor genetik itu juga tergantung dari faktor biologis dan faktor lingkungan. Faktor biologis itu lebih kepada nutrisi yang dimakan oleh orang tua, yang dikonsumsi. Gitu kan. Terus sarap-sarapnya. Ternyata dalam satu buku apa namanya, literatur dikatakan bahwa anak-anak yang berbakat akademik, Gertzat itu, memang dari struktur biologis otaknya agak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Jadi di sini dendrit-dendritnya, akar-akarnya itu lebih banyak daripada anak-anak pada umumnya. Ibaratnya kalau seperti puhun beringin, itu cabang-cabangnya, ranting-rantingnya lebih banyak pada anak berbakat daripada anak-anak pada umumnya. Jadi rimbun. Nah itu kerimbunan itu yang menyebabkan anak belajar cepat, menganalisis, dan sebagainya. Nah ternyata ada faktor lain yang paling menentukan. Apa itu faktor lingkungan? Artinya lingkungan, kita tahu bahwa faktor utama bakat itu dimunculkan dari genetis. Kita akui itu. Tapi, bakat itu tidak bisa muncul kalau lingkungannya tidak memahami. Kalau lingkungannya tidak mensimulasi. Oleh karena itu saya sendiri bilang bahwa bakat yang dideteksi secara dini, terus dirawat, dipelihara, dikembangkan, maka akan melahirkan bakat yang luar biasa. Seperti gift, seperti talent, penari, dan sebagainya. Berikutnya. Maju ke berikutnya. Nah, kita masuk ke identifikasi. Bagaimana ini waktunya sudah habis atau belum, Panitia? Waktunya sampai pukul 17 ya. sekarang jam berapa, Panitia? Jadi, saya mau menunjukkan di sini identifikasi. Identifikasi itu dari segi pengertian itu proses mengenali, menemukan sesuatu. Sifatnya masih kasar. Masih kasar. Kalau kita mungkin, kalau kita sebagai, kalau sebagai guru, mungkin hanya lewat observasi pengamatan dengan menggunakan lembar pengamatan. Tapi kalau Anda sebagai seorang psikologi, saya nggak tahu psikologi pedikan apakah nanti bisa menjadi sekolah-sekolah gitu kan, mungkin punya alat tersendiri yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi anak-anak ini gitu kan. Lanjut ke bawah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Nah, ini pertama, mengenali, nah gitu ya, proses mengenali anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa sehingga diperlukan layanan terdiferenciasi agar mereka dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, kurikulumnya disebut kurikulum berdiferenciasi. Jadi kurikulum berdiferenciasi itu istilah kurikulum yang digunakan untuk anak-anak berbakat. Sebenarnya kurikulumnya sama-sama aja sih menggunakan kurikulum 2013. Tetapi didiferenciasi oleh siapa? Oleh pendidik, oleh guru. Oleh karena itu, guru yang tepat untuk anak-anak berbakat itu ya guru yang memiliki kompetensi yang unggul. Seperti kita ketahui, guru itu kan harus memiliki kompetensi profesional, pedagogis, sosial, kepribadian. Nah, mungkin empat kompetensi itu harus hebat dimiliki oleh guru-guru bagi anak berbakat. Bagaimana dia merancang, mendesain perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan bakat anak masing-masing. Maka disebut dengan kurikulum berdiferenciasi. Jadi kurikulum berdiferenciasi itu sebenarnya kurikulum reguler yang dimodifikasi, yang diubah disesuaikan dengan kebutuhan anak berbakat. Kebutuhan anak berbakat itu apa? Ya bakatnya, minatnya, gaya belajarnya, gitu kan. Gaya belajarnya seperti apa? Minatnya seperti apa? Gaya berfikirnya seperti apa? Terus juga diubah lingkungan belajarnya seperti apa? Kalau selama ini lingkungan belajar itu dengan kelas yang banyak mungkin dia enggak perlu seperti itu. Mungkin dia harus dipull out-kan, masukkan ke dalam kelas. Dia belajar sendiri, ada ruang internetnya, ada ruang komputernya, dan sebagainya. Ada fasilitas internet. Nah, itu dimodifikasi. Maka disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan kurikulum berdiferensiasi. Jadi, yang diperensiasi itu adalah bagian-bagian itu. Ya, saya pikir itu kali ya. Karena udah jam 5 nih. Bener, Mbak Dita? Enggak apa-apa. Gue lanjut dulu aja. Bagaimana? Lanjut dulu aja, enggak apa-apa. Lanjut? Ya, oke. Lanjut ya. Karena saya dapat chat ketika Ibu sampai jam 5 ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Jadi, layaran berdiferensiasi. Jadi, agar mereka dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi. Pertama, kita ada 3 dimensi di sini waktu identifikasi. Satu, mengenali. Sesudah mengenali, maka perlu layanan berdiferensiasi. Kalau di kami, di pendidikan kursus, ada namanya assessment. Assessment itu dilakukan sesudah identifikasi. Nah, cuma di dalam dunia psikolog, mungkin ada istilah assessment, tapi lebih pada evaluasi penilaian. Nah, yang dimaksud assessment di sini adalah guru diminta untuk mencari kekuatan kelemahan anak. Anak ini kuatnya di mana nih? Bakatnya di bagian mana? Kelemahannya apa? Sehingga dari kekuatan kelemahan itu, dia membuat program. Program pembelajaran yang tepat. Sesuai dengan kebutuhannya dia. Jadi, mengarahkan ke bakat yang mana. Nah, artinya ini memang harus ada sarana-perasarana yang mendukung ya. Kalau tidak ada sarana-perasarana yang mendukung, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang bagus gitu. Karena apa? Bakat itu baru muncul kalau disimulasi oleh lingkungan yang tepat. Kalau lingkungannya kurang tepat, ya susah juga gitu. Jadi, perhatiannya aspirasi orang tua, perhatian orang tua juga pengaruh gitu kan. Kalau lingkungannya tidak tidak memberikan kesempatan, sarana untuk dia berkembang, ya mungkin dia menjadi underachievement tadi yang saya bilang tadi, underachievement, jadi menjadi bakat yang tidak muncul ya. Jadi bermasalah gitu kan. Nah, underachievement ini nanti akan larinya mungkin ke perilaku yang kurang bagus gitu kan. Menjadi gampang pemarah, emosional, dan sebagainya. Lanjut ke berikutnya. Ya. Tujuan identifikasi. Pertama, menemukan anak dan membantu mengoptimalkan potensi unggulnya sehingga menjadi prestasi unggul. Tadi saya sudah katakan, kalau dari awal kita sudah mampu mengidentifikasi bahwa anak ini memiliki keunggulan, gitu kan. Terutama di sini keluarga lah ya. Karena keluarga adalah yang paling utama dan pertama yang mengenali anak gitu kan. Nah, biasanya kan kemudian keluarga itu punya peran yang penting bagaimana mengarahkan, membimbing, membina anak-anak ini, maka insya Allah potensinya akan muncul, potensi yang luar biasa itu akan optimal gitu. Nah, oleh karena itu, untuk menghasilkan, apa namanya, hasil yang bagus, bagus dengan identifikasi, berarti kita harus mempersiapkan instrumen yang tepat, yang bagus gitu kan. Ya, mungkin kalau di dunia pendidikan kan instrumen itu ada yang standar, ada yang tidak standar gitu kan. Ada yang standar, ada yang tidak standar. Kalau yang standar mungkin harus terpercaya dari segi validitas dan realitasnya gitu kan. Apsahlah gitu, dihitungkan segi akuratannya. Terus datanya juga harus komprehensif. Jadi memang, untuk menentukan apakah anak itu masuk dalam kategori berbakat atau tidak, tidak bisa kita lakukan hanya dengan satu instrumen. Harus banyak. Seperti contoh berikut ini, jadi harus ada bentuk tim ya. Bentuk tim. Nah, di sini adalah pentingnya bagaimana profesional itu berkolaborasi. Jadi bukan cuma sendiri gitu kan. Karena untuk memahami orang lain itu, kalau cuma sendiri informasinya mungkin tidak terlalu akurat. Tapi bagaimana kita sekarang membangun jaringan, bekerjasama dengan ahli-ahli lain. Di sini misalnya, di sini ada guru kelas, ada guru pendidikan khusus, ada psikolog, ada dokter mungkin kalau diperlukan dokter, ada dokter anak mungkin kalau diperlukan dokter anak, ada ahli bahasa mungkin kalau diperlukan ahli bahasa, ekspert matematika mungkin kalau diperlukan ahli matematika, dan sebagainya. Nah, itu harus ada tim memang. Tidak bisa dilakukan sendiri. Kenapa? Karena untuk memasukkan kategori ini kan juga riskan. Sehingga nanti anak ini jangan salah penempatan. Jangan salah penempatan. Kelihatannya dengan menggunakan satu alat ini pas, tapi belum tentu untuk alat yang lain. Oleh karena itu dalam proses identifikasi ada urutannya. Mohon tolong lihat, apa namanya, slide-nya diturunkan lagi. Ada urutannya. Lanjut ke bawah. Ini saya pikir nggak udah ya. Lagi. Nah ini kalau diknas ini, kalau diknas begini. Jadi kriteria siswa untuk dapat diterima dalam program. Dulu ya, dulu ya. Saya nggak tahu. Mungkin sekarang pun beberapa sekolah masih menggunakan ini. Pertama ada data objektif, data akademis. Misalnya rata-rata 8 untuk UU-an sebelumnya. Atau tes kemampuan akademik dan rapor. Dulu sih waktu, bahkan sekarang bukan 8, lebih dari 8. 8,5. Sampai dengan 90-95. Terus dari segi sekolohis ini 140 ke atas. Atau minimal. Minimal 125. Kreativitas dan ke atas komitmen. Jadi berkisar antara 125 dengan 140. Nah, informasi data subjektif perlu juga. Bukan cuma data objektif saja. Dari siapa ini? Nominasi orang tua. Di sini. Ada nominasi diri juga. Nominasi diri itu anak berbakatnya merasa dia bisa. Bu, saya kayaknya mau ikut kelas akselerasi. Kenapa? Kayaknya saya bisa, Bu. Boleh. Jadi bisa jadi untuk kita menentukan kriteria anak berbakat ini, anaknya sendiri yang menominasi. Saya bisa. Oleh karena itu, itu menjadi salah satu alternatif. Yang berikutnya adalah nominasi guru. Nominasi guru itu misalnya guru yang mengajar dia, mulai dia dari kelas berapa dia mengajar, dia tahu. Atau guru kelas yang saat ini. Atau guru mata pelajaran. Guru bidang studi. Jadi semua guru, banyak guru. Bukan cuma satu atau dua orang guru. Nah, berikutnya adalah orang tua dan teman sebaya. Teman sebaya itu boleh juga kita tanyakan. Benar enggak nih, kira-kira si A ini. Kalau kita masukkan, oh iya Bu, gini-gini. Nah, itu bisa salah satu informasi yang kita jadikan untuk memperkuat informasi-informasi yang sifatnya standar tadi di atas. Nah, berikutnya kita lihat kesehatan fisik, kesediaan calon, persetujuan orang tua. Lanjut, kebawah berikutnya. Nah, kalau secara teoritis ya begini tekniknya. Ada non-test, ada tes. Kalau non-test tadi ada nominasi. Nominasi itu tadi kan ada orang tua, guru, anak sendiri dan sebagainya. Nah, guru itu banyak levelnya. Terus observasi. Nah, mungkin kita sebagai seorang pendidik, guru. Saya maksudnya mengarahkan sebagai seorang guru. Hanya bisa mengobservasi di kelas ya. Atau mengumpulkan portofolionya anak ini. Ya, mungkin dia sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya kompetitif. Misalnya Olimpiado Matematika, Olimpiado ini, Olimpiado itu. Itu kumpulkan portofolio-portofolio itu sebagai bagian dari pelengkap data ketika kita ingin mengatakan bahwa dia masuk kategori berbakat tertentu. Masuk checklist. Atau misalnya portofolio dia, misalnya juara satu menyanyi, juara satu membaca puisi, juara satu storytelling. Nah, itu kan storytelling. Kalau menurut Gartner kan storytelling adalah bakat juga yang harus dikembangkan. Artinya kan kita jangan cuma mengembangkan anak yang jago di matematikanya saja, di IPA-nya saja, sementara yang storytelling-nya hebat kita biarkan. Mungkin bisa diperjelas dengan banyak menonton. Kan kita mungkin di YouTube, di video banyak audiensi-audiensi dari segi menyanyi, menari, dan sebagainya. Itu bisa kita lihat sebagai kriteria dari keunggulan dalam bakat tertentu. Terus berikutnya adalah cek, checklist, angket, wawancara. Nah, ada prestasi, tes. Tes itu tes prestasi maupun tes psikologi. Di etras psikologi mungkin ada bakat, minat, kecerdasan, dan sebagainya yang masuk ke dalam kategori ini. Menggunakan teknik ini. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini alat identifikasi menurut Kitano dan Kirby. Jadi, kalau Anda baca buku Kitano dan Kirby, itu begini alat identifikasinya. Mulai dari peringkat guru, dokumen nilai, nominasi orang tua, nominasi teman permainan, nominasi diri sendiri, biografinya anak itu seperti apa, catatan anekdotnya, catatan dirinya dia seperti apa. Mungkin kalau ada sekolah yang bagus kan, dia punya semacam anekdota record ya, catatan pribadi anak. Biasanya sekolah-sekolah swastai. Kalau sekolah-sekolah pemerintah kayaknya belum melakukan seperti itu. Sekolah-sekolah swastai itu kan jumlah muridnya sedikit, jadi dia punya catatan-catatan pribadi. Terus hasil kerjaan anak, portfolio, keanggotaan dalam organisasi misalnya, kalau dia memang bakat kepemimpinan gitu kan. Atau guru seharusnya jago di situ kali ya, kalau guru. Guru itu intrapersonal dan interpersonalnya hebat lah. Kenapa? Karena guru kan harus berhadapan dengan orang lain gitu kan. Terus nominasi ahli bisa. Nah, atau lewat tes, tes telegensi kelompok, tes individual, tes pencapaian kelompok, pencapaian individual, tes kreativitas, tes kemampuan berpikir kritis, dan sebagainya. Oke? Saya pikir itu yang bisa Ibu sampaikan, karena saya sudah dapat surat cinta dari Mbak Adira. Ibu, sudah cukup. Mungkin nanti kita perdalam lewat film video dan tanya jawab ya, Mbak Adira ya. Iya, betul, Bu. Insya Allah. Baik, terima kasih kepada Ibu Indina ya atas paparan materinya. Sangat lengkap dan jelas, walaupun sebetulnya masih ada lagi, tapi karena terkait waktu kita metek nih teman-teman, jadi kita perlu kejar lagi, karena setelah ini kita masih ada pembahasan tentang film dan masih ada tanya jawab. Kemudian saya ingatkan lagi ya kepada teman-teman semua, jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom chat aja. Kayak gitu nanti di sisi tanya jawab akan dijawab oleh Ibu Indina. Nah, kemudian setelah itu kita akan menonton video terkait dengan GIFTED ini supaya lebih memperdalam pengetahuan kita terkait materi ini. Baik, silakan di-share screen videonya. Saya mendedikasikan hidup benar-benar untuk anak, kalau mau berharap mereka jadi apa, as long as they're happy gitu. Waktu ada telpon, dia tiba-tiba bilang, halo, halo, saya pikir wah anak ini benar-benar spesial. Tetapi setelah kata itu, hanya ada satu kata lagi dia ngomong dan tidak pernah ngomong lagi. Sampai usianya dua tahunan, kita mulai khawatir, ini anak kok tiba-tiba enggak mau bicara. Ada satu dua orang yang mengatakan bahwa anak saya punya keterbelakangan. What's wrong with him? Semua guru, anak ini enggak bisa fokus, bu. Ketinggalan buku, ikhlas, menghayal gitu. 80 persen keyakinan saya dia punya ADHD. Untuk itu, saya dan suami bawa anak ini ke psikolog. Aduh, anak ini enggak ada ADHD. Dia sangat-sangat cerdas. Kalau gitu, bagaimana anak saya yang pertama? Coba. Ternyata, even higher. Rasanya surreal. Bertahun-tahun, enggak tahu. Worry, stress, frustasi. Tiba-tiba dapat jawaban. Tetapi, setelah tahu, harus diapakan anak-anak ini. 67 persen anak gifted, itu mengalami amel dan cinta. Sekarang, orang-orang bicara tentang gifted education banyak, tetapi tidak ada sekolah yang bisa menampung mereka. Tiba-tiba, tiba-tiba seorang jahpatan cintuk. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Di sekolah ini kita mengajarkan mereka higher order thinking skills, jadi menganalisa, mengevaluasi, kemudian create. Jadi project merupakan makanan sehari-hari anak-anak ini. Terima kasih telah menonton! Asi mengetahui kemudian, kita membuat model in direkatnya. Ada 3 model in unreal engine 4. That's why I ask you to make Unreal engine 4. But, Unreal engine 4 will have everything you need. That's why I ask you to download Blender. Because you make 3 models in Blender. So that plus unreal engine 4 equals. Massage fees. The backstory is that actually I have like a few problems at school and then I came here first to test my IQ above average and then after that I start to think oh probably this is why I don't fit in with my friends at school because I don't understand that and they don't understand me. Jadi secara intelektual dia monster teman-temannya gak nyamuk, gak nyamuk. Tetapi secara sosial dia berada di kelompok itu. Anak-anak ini punya asinkroni antara kemampuan mental mereka dengan emosional. Ini yang membuat anak-anak ini seringkali frustrasi dengan kehidupan karena mereka bisa memikirkan hal-hal yang sudah jauh ke depan tetapi secara emosi mereka belum bisa memahami hal ini. Terima kasih telah menonton! Kita mencari meaning waktu sudah dewasa tetapi buat anak-anak gifted itu sudah mereka pertanyakan sejak mereka kecil. Ada 17 schools dari United Nations yang ingin dicapai mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2030. Banyak sekali dari ke-17 schools ini dibutuhkan oleh orang Indonesia. Bagi anak-anak gifted mereka memiliki sense of justice dan empati yang sangat tinggi. Saya mengajak anak-anak ini untuk mulai berpikir tentang bagaimana mengkontribusikan pemikiran mereka bagi kepentingan bangsa kita. Jadi orang yang menikmati bahas sepuluh kepadanya, mempunyai kecuali kepadanya. Dan yang menikmati. Dan yang menikmati, dan yang menikmati, dan yang menikmati. Dan yang menikmati, dan yang menikmati. selamat menikmati 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 Kalau itu tidak terfasilitasi, maka dia mengganggu. Berarti di situ harus care dulu pendidiknya. Kita harus ada pendekatan ya, pendekatan individual. Kenapa kamu begini diberikan tes, bisa nggak dia melakukan seperti ini? Kalau seandainya dia bisa melakukan, itu artinya kan dia sebenarnya nggak bodoh-bodoh anak. Kalau gangguan emosi dan perilaku lain lagi. Kalau gangguan perilaku itu adalah anak yang memang secara signifikan nakalnya bandel gitu kan. Dan sampai sudah merusak dan mengganggu orang lain. Sampai sudah misalnya meja dibanting. Terus guru ditampar gitu kan. Terus sudah merusak punya teman. Nah itu sudah bahaya itu. Sudah gangguan perilaku. Jadi gangguan perilaku itu diberikan kepada anak-anak memang secara signifikan merusak lingkungan gitu kan. Dan sampai orang lain itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya kalau di keluarga ya sudah sampai mencuri, sudah sampai mau ada proses membunuh itu udah gangguan emosi dan perilaku yang gawat. Tapi kalau anak-anak ini kan sebenarnya dia mencari perhatian. Mencari perhatian bagaimana bisa, apa namanya, guru itu tahu saya itu butuh ini gitu. Butuh dilayani dalam aspek yang lain gitu. Nah disitulah kejelian kita. Oleh karena itu kan saya tadi sudah ungkapkan di awal ketika kita ingin mengidentifikasi anak-anak ini harus hati-hati. Jangan cuma menggunakan satu format saja, tapi gunakan belakang itu. Kan ini sesuai dengan teori evaluasi sebenarnya. Kalau kita ingin mendapatkan data yang akurat, gunakanlah berbagai instrumen untuk mendapatkan data yang akurat. Seperti itu. Oleh karena itu kan dalam identifikasi tadi nanti ada wawancara, ada observasi, ada pengamatan, ada checklist, ada macam-macam. Nah gunakan kalau bisa sebanyak mungkin itu gitu kan. Nah untungnya si, apa namanya, di film ini kan cepat dia menangkap. Cepat dia menangkap. Ini anak ini kan sudah ditandai oleh orang nakal. Sudah ditandai oleh orang ADHD. Perhatiannya ini. Sebenarnya ADHD-nya bukan karena dia perhatiannya pendek. Tapi memang karena dia butuh perhatian gitu kan. Jadi dia membuat priaku yang di luar dari orang-orang belajar gitu kan. Orang-orang belajar fokus, menyelesaikan tugasnya. Dia malah mengganggu temannya, pennya diambil gitu kan. Terus bulak-balik keluar ruangan. Bu, saya mau ke kamar mandi. Bu, nah itu tanda-tanda dari anak-anak yang mungkin sebenarnya dia punya kemampuan pendalaran yang cukup cepat gitu. Tapi tidak terfasilitasi di kelas, di lingkungan. Atau di rumah ya sebagainya. Gitu Adira mungkin sementara jawabannya. Baik, terima kasih banyak ke Bu Indina atas penjelasannya. Sangat lengkap. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab ya Bu. Bersama audiens ini. Sudah masuk pertanyaan. Sebentar, coba kita lihat ya. Dari ini mungkin. Dari Saniyah, UNJ. Akan saya bacakan ya Bu. Selamat sore Bu Indina. Saya ingin bertanya. Anak kifat yang belum didiagnosa oleh psikolog mungkin akan dianggap sebagai anak nakal di sekolah atau underachievement. Oh ini mungkin kurang lebih sama kita tadi ya. Sudah ya, sudah terjawab kali ya. Sudah terjawab mungkin Saniyah ya. Kurang lebih seperti tadi ya. Perjelasan ibunya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada dari Aura, dari UGM. Selamat sore Ibu. Sebelumnya, terima kasih atas laparannya. Saya ingin bertanya, jika ada orang tua yang sudah mengetahui anaknya gifted melalui berbagai pemeriksaan psikologis, apa yang harus orang tua tersebut lakukan selanjutnya untuk menangani anaknya tersebut? Terlebih lagi, orang tuanya ini tidak mempunyai pengetahuan yang mumpuni terkait penanganan akan anak gifted. Seperti itu Bu. Iya. Pertama sudah dapat data tuh. Data awal ya. Dari psikolog bahwa dia sudah ketahuan anaknya gifted. Itu informasi awal sebenarnya buat orang tua. Buat orang tua. Ya mestinya orang tua itu menindaklanjuti ya. Ini anak ini mau dibawa kemana? Komunikasikan kepada sekolah. Ya bagusnya kalau sekolahnya bisa welcome ya. Kalau misalnya tidak mungkin di keluarga dulu. Artinya arahnya kemana nih anak ini? Nah artinya kan berbakatnya di bidang apa dulu misalnya? Akademiknya yang mana gitu kan? Seperti apa? Pasti di situ di psikolog kan ada informasinya ya. Ada informasi yang diberikan oleh seorang psikolog misalnya. Anak ini berbakat di bidang ini bisa seperti ini. Nah tinggal orang tua itu menyiapkan lingkungan yang pas dengan anak. Sarana-perasanaran yang pas. Ya mungkin tadi dari segi apa tadi ya? Dari seginya tidak memadai tadi ya. Dari segi... Jadi itu harus dikomunikasikan kepada semua pihak gitu kan. Ya terutama di kita lah. Bagaimana kita menyiapkan lingkungan yang tepat untuk anak. Misalnya dia berbakatnya di bidang akademik. Ya mungkin kita nggak bisa ngajarin akademik. Mungkin kita panggil guru ke rumah. Atau kita ikuti dibiasakan anak ada jam momen satu hari untuk berdiskusi dengan yang ahli gitu kan. Atau dia ikut kegiatan-kegiatan lomba seperti apa. Jadi ada momen-momen kesempatan-kesempatan di mana potensinya itu bisa berkembang. Bisa berkembang seperti apa. Misalnya dia berbakat di bidang bahasa. Demikian bahasa gitu kan. Ya harus dibelikan buku gitu kan. Buku bacaan yang merangsang dia untuk menambah pengetahuan bahasanya gitu kan. Atau mungkin diajak untuk berbicara, berkomunikasi. Atau diajak untuk membuat satu cerita. Coba nih siapkan buku. Nih nak, ibu siapkan satu buku. Buku bercerita di buku ini. Jadi ada dia menyalurkan potensinya itu gitu. Ada lingkungan-lingkungan yang dijalurkan untuk menyalurkan potensinya itu. Nah, itu artinya memberikan lingkungan yang kondusif, yang tepat. Artinya bagaimana orang tua di sini berperan, memberikan satu, menciptakan satu lingkungan, di mana anak bisa mengoptimakan semua potensi yang dia miliki gitu kan. Kalau tadi dia jago, misalnya storytelling, katakanlah dia hebat di storytelling. Saya kan nggak tahu tadi bakatnya di bidang apa. Ini saya mengada-ngada aja. Anggap itu storytelling gitu ya. Jago, dia bercerita. Dia belikan buku-buku cerita yang dia sesuai dengan minatnya. Dia storytelling-nya di poin yang mana. Apakah di cerita rakyat, apakah di cerita novel, di cerita apa. Nah, orang tuanya membelikan beberapa buku. Nah, terus ditargetkan ke dia. Nanti coba kamu bikin storytelling seperti ini di depan ibu cerita. Jadi ibunya menjadi tutornya gitu. Menjadi teman-teman sebaiknya gitu. Nah, sesudah itu nanti ibunya aktif tuh mencari berita-berita. Oh, di sini ada lomba storytelling. Masukkan anak ke situ. Terus, infokan juga ke sekolah. Anak ini jago storytelling. Jadi kalau sekolah itu mau menghadirkan anaknya untuk ikut lomba storytelling, ya tinggal ambil anak itu ikuti lomba gitu. Jadi ada momen-momen gitu kesempatan. Jadi harus proaktif ya kelihatannya orang tuanya. Menyediakan sarana, prasarana, dana, lingkungan, dan sebagainya supaya potensi anak itu lebih berkembang. Jadi jangan diam, jangan pasif. Seperti tadi ibunya, ibunya Joe itu yang di film tadi. Dia kan aktif gitu. Tapi memang dia hebatnya dari segi dananya banyak kan uangnya ya. Jadi kalau kelihatan kan disitu kan didukung oleh itu gitu kan. Nah kalau yang kita mungkin kita harus menciptakan ide-ide. Makanya sebenarnya kalau kita memiliki anak seperti itu harus kreatif juga ya kelihatannya. Harus kreatif. Pemikiran kita harus punya ide-ide gagasan bagaimana menghadirkan seperti itu. Nah itu saya pikir. Itu baru pemicu aja sih Mbak Adira. Masih banyak yang lain gitu. Iya. Ada hal-hal yang lain. Baik, terima kasih Ibu Indina atas jawabannya. Semoga kakak Aura terjawab ya. Perlanyaannya oleh Ibu Indina. Kemudian kita lanjut ya Bu ke pertanyaan selanjutnya. Dari Safira nih. Safira dari UNJ. Oke, saya ingin bertanya apakah anak gifted lebih baik dimasukkan ke sekolah inklusi atau ke program akselerasi ya Bu? Dan apakah program sekolah berkebutuhan khusus di Indonesia sudah memfasilitasi anak berkebutuhan khusus dalam hal ini gifted dan talented dengan baik? Seperti itu Bu. Ya. Pertama saya mau jawab yang terakhir dulu. Sudah memfasilitasi atau tidak? Saya yakin pemerintah sudah memfasilitasi ya. Kan itu sudah, saya sudah cerita dari awal, dari awal dulu programnya tahun 1980-an gitu kan. Sudah memfasilitasi gitu kan. Cuma belum optimal. Jadi belum optimal. Nah, dulu ada kelas akselerasi juga. Tetapi dari hasil, apa namanya, review para ahli. Akselerasi itu dianggap terlalu eksklusif. Sehingga mengkhususkan anak gitu kan. Padahal sebenarnya, kalau kita ingin berkembang yang bagus kan harus berkembang dalam situasi normal. Dimana kita berhadapan dengan orang-orang yang bukan cuma anak berbakat saja, tapi juga ada anak yang karakter lain. Tadi di awal Ibu Nina sudah bilang bahwa kita itu individu berbeda. Unik. Punya perbedaan. Nah, sebenarnya tugas kita adalah memahami keberagaman itu. Juga pada anak-anak berbakat. Jadi bagaimana anak berbakat juga memahami keberagaman itu. Nah, pada waktu kelas akselerasi dan unggulan itu muncul, itu kan seolah-olah dilihat seperti menyendiri gitu, eksklusif gitu kan. Jadi, dilihat dari satu aspek perkembangannya nggak optimal gitu. Nah, oleh karena ini paradigma yang terbaru nih Mbak Adira dan kawan-kawan, pendidikan yang tepat untuk anak berbakat itu adalah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif itu di mana anak-anak ini berbaur dengan anak-anak dengan potensi kecerdasan yang beragamnya. Jadi, ada yang mungkin kalau di kelas yang reguler itu kan nanti akan ketemu ada anak-anak yang kecerdasan yang mungkin sedang, rata-rata, di bawah rata-rata, borderline gitu kan, bahkan bergipted gitu kan. Nah, dia bisa berbaur. Untuk, kenapa? Karena untuk memfasilitasi kemampuan emosi dan sosialnya tadi. Kan tadi kan anak berbakat itu cenderung emosi dan sosialnya itu agak lamban. Kenapa? Karena kan kecerdasannya lebih utama gitu kan, kemampuan benarannya lebih cepat daripada emosi dan sosialnya. Nah, kalau dia digabungkan ke dalam kelas inklusif, insya Allah permasalahan itu bisa diatasi. Nah, nanti modelnya bisa macam-macam ya. Mungkin ada pengompokan belajar berdasarkan kemampuan. Jadi, di situ ada anak yang cerdas yang gitu satu orang yang lainnya sedang. Dia menjadi tutor teman sebaya gitu kan, bisa seperti itu. Jadi, paradigma yang terbaru nih yang ngetren itu ya pendidikan inklusif. Cuma kalau ditanya apakah pendidikan inklusif di Indonesia sudah mengarah ke situ, ya mungkin sudah mengarah ke situ ya filosofisnya. Tapi dalam prakteknya belum optimal. Karena apa? Karena dalam prakteknya untuk anak-anak berbakat ini belum kelihatan menonjol gitu loh. Belum terlihat menonjol gitu kan. Dan sekolah-sekolah khusus anak berbakat juga jarang di Indonesia kan. Kecuali tertentu misalnya. Mungkin kita kenal ada SM Kataruna gitu ya. Terus ada, apa namanya, belum ada, saya nggak tahu dulu ada SDI Irma Surniani. Terus ada Nobel Akademik. Tapi Nobel Akademik juga eksklusif kan. Spesifik, khusus gitu loh. Nah, itu mungkin juga yang perlu, apa namanya, menjadi perhatian kita. Ya mestinya kan sekolah inklusif, di mana di situ juga ada anak-anak berbakat. Nah, itu yang belum optimal. Terus kalau ditanya, apakah ada sekolah khusus, Bu, untuk anak-anak berbakat. Ya contohnya tadi, Nobel Akademik tadi. Nobel Akademik itu proyek atau sekolah khusus. Itu adalah contoh sekolah tertentu yang spesifik. Tapi itu kan bukan didanai oleh pemerintah. Tapi itu adalah inisiatif perorangan yang mungkin ya, memiliki anak berbakat. Nah, jadi memang kalau ditanya apakah sudah optimal layanan pendidikan bagi anak berbakat di Indonesia, saya bisa menjawab belum optimal. Belum optimal. Tapi saya yakin pemerintah sekarang berusaha juga, sedang berusaha gitu kan, mengarahkan supaya. Kenapa? Kalau menurut saya sayang ya, Mbak Dira dan Pak. Karena anak-anak ini bisa jadi aset, aset bangsa. Karena dia bisa menjadi generasi berikutnya. Kalau tidak dilayani secara maksimal, ya akhirnya kelewat gitu kan. Kelewat. Jadi pemerintah nggak pernah punya pilihan-pilihan gitu kan, menentukan orang-orang seperti apa gitu. Nah, itu yang sampai saat ini pendidikan untuk anak-anak berbakat di Indonesia itu belum optimal. Belum kelihatan. Jadi kalau ditanya, apakah ada? Ya ada, tapi belum optimal. Itu aja jawabannya saya. Baik, terima kasih banyak Bu Indina atas jawabannya. Semoga Kak Safira terjawab ya pertanyaannya. Kemudian sepertinya cukup nih, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya sudah tidak ada. Baik, untuk Ibu Indina, ini Masya Allah luar biasa sekali pemaparan materinya dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Bu Indina selaku pemateri kepada audiens. Kemudian saya ucapkan sekali lagi, terima kasih banyak kepada Ibu Indina telah membantu kami, kemudian juga mengedukasi kami semua terkait dengan anak berbakat, seperti itu. Semoga segala ilmu yang telah Ibu berikan menjadi keberkahan untuk Ibu. Amin. Amin. Kemudian, silakan Ibu Indina jika ingin memberikan closing statement terkait materi ini. Ya, tadi apa namanya, ternyata kita juga, apa namanya, ternyata dalam kehidupan ini ada juga ada anak yang masuk ke dalam kategori itu ya. Jadi salah satu jenis anak berkebutuhan khusus yang Anda pelajari itu adalah anak berbakat. Ya kan, anak berbakat. Jadi anak berbakat itu harus kita pahami dari segi konsep, dari segi karakteristiknya, supaya kita lebih kenal, lebih dalam diri berbakat. Dan itu saya pikir sebagai pendidik, sebagai guru penting ya. Karena bagaimana kita meng-create, menciptakan lingkungan pembelajaran yang tepat kalau kita tidak memahami karakteristik dari peserta didik kita. Salah satunya adalah anak berbakat. Saya berharap, mudah-mudahan yang mendengarkan ini, ini menjadi bagian dari orang-orang yang concern pemerhati terhadap anak-anak berbakat. Karena pendidikan terhadap anak berbakat kan masih belum maju secara optimal ya. Coba mengkaji lagi lebih dalam tentang anak berbakat. Bahkan penting penelitian tentang anak berbakat. Penelitian kajian tentang anak berbakat masih jarang dilakukan orang gitu kan. Masih jarang dilakukan, terutama di Indonesia barangkali. Bagaimana dari segi pelayanan pendidikannya, dari segi jenis-jenis keberbakatannya, dan sebagainya. Ini mudah-mudahan ini merupakan titik awal, apa namanya, Anda mempelajari tentang anak berbakat. Kedepan masih justru malah menjadi lebih concern, terus lebih banyak lagi mempelajari tentang selok-belok tentang anak berbakat dan konsep anak berbakat. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila dalam kesempatan ini ada hal-hal yang kurang pas dan kurang berkenan. Mohon maaf untuk panitia dan semuanya gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat dan memicu Anda untuk banyak belajar lagi gitu kan. Saya juga masih dalam proses belajar gitu kan. Ternyata banyak hal yang harus digali dari anak berbakat gitu kan. Bukan cuma aspek yang kita pelajari hari ini. Demikian yang saya sampaikan. Wabilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pengertian anak berbakat gitu. Dimana sampai saat ini masih terjadi perdebatan gitu ya. Belum ada kepastian. Satu hal pasti anak berbakat ini tuh yang seperti apa. Seperti itu. Karena terjadi perbedaan pendapat di antara ini. Di antara para ilmuwan seperti itu. Kemudian satu hal sih tadi yang saya dapatkan. Menurut saya ini penting banget ya. Buat kita tanamkan di diri kita masing-masing. Bahwa setiap orang itu unik gitu. Atau berbeda dan beragam gitu. Tetapi ada orang-orang yang berbedanya itu signifikan. Sehingga mereka masuk ke dalam kategori anak-anak berbakat. Kayak gitu. Atau anak-anak berkebutuhan khusus. Seperti itu. Dan anak berbakat ini mereka termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus. Karena memang mereka perlu penanganan khusus. Tidak sama seperti anak-anak yang lainnya. Kemudian tadi banyak karakteristiknya. Kemudian ciri-ciri anak berbakat. Cara penanganan dan sebagainya. Saya rasa itu cukup. Untuk kali ini. Nah sudah tidak terasa nih. Kita sudah berada di penghujung acara webinar kali ini. Teman-teman semua diminta untuk tidak live dulu ya. Karena akan ada sesi foto bersama. Teman-teman boleh nyalakan kameranya. Karena akan diabadikan oleh tim HPD kami. Silahkan nyalakan videonya. Gimana HPD sudah siap? Sudah siap. Sudah. Terus galeri fit. Galeri atau apa? View-nya. Teman-teman boleh senyum semuanya ya. Oke saya mulai ya. Ya Bu Petri. Belum muncul Bu Irina maaf. Ya saya sebenarnya disini sudah nyala. Ininya dimatikan dari sana ya oleh host. Disininya saya nggak mematikan video dan tidak mute juga. Di tempat saya malah tidak ada nambar ya Bu. Oke saya coba lagi ya. Mulai ada. Ya Bu sudah ada. Sudah ada. Baik saya mulai ya. Ya Bu. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Oke. Sudah. Sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bu Petri saya pamit ya. Terima kasih Bu Indina. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih banyak Bu Indina ini. Ini luar biasa. Luar biasa Bu. Mantap ini. Mantap Ibu. Masya Allah. Penjelasannya lengkap. Luar biasa. Ibu Fitri terima kasih juga Ibu. Dan juga kami isi post-test. Iya. Kemudian teman-teman ini ya jangan lupa nanti untuk mengisi evaluasi atau post-test di akhir acara. Dan nanti kegiatan webinar ini akan di-share di channel YouTube Fakultas Pendidikan Psikologi. Jadi nanti teman-teman boleh cek di sana. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih juga nih kepada Ibu Fitri sebelumnya telah membimbing kami untuk mengadakan acara webinar ini dari awal sampai bisa terlaksana hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya atas antusias dan keaktifannya di acara webinar ini. Semoga acara ini bisa membawa banyak manfaat dan tentunya menambah pengetahuan kita semua ya. Amin. Amin. Terima kasih semua. Hebat kalian. Well done. Terima kasih banyak, Ibu Fitri. Terima kasih banyak, Ibu Fitri. Terima kasih juga Ibu Indina atas materi nyarin. Terima kasih, Ibu. Ibu Indina, Ibu Fitri. Mantap banget, insya Allah. Oke. Tutup langsung aja. Tutup langsung aja ya. Baik, saya sendiri sebagai moderator pamit undur diri. Maafkan kalau udah salah. Saya udah segit pantun nih mungkin. Ibu. Oke. Hari panas, sawah membelah. Hutan rimba, tempat sirusa. Maafkan kalau udah salah, namanya juga manusia. Salam menurut dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Asyadira. Asyadira. Terima kasih teman-teman. Keren banget. Sampai ketemu di WA ya. Bye. Ya, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.